Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya disini kami dari warung meleleh M3 akan menunjukkan bagaimana proses membuat nasi goreng dari kami, jadi untuk bahan bakunya untuk membuat nasi goreng, nah disini ada nasi, ini satu bearing untuk satu porsi ini kita menggunakan minyak lempah kecap rasa rasa ini bumbu rahasia kami ini bumbu yang menjadi andalan dari kami sambal yang dibuat khusus ini ada minyak bawang dan ini untuk sayurnya ini ada sawi ada kecambak ini ada perica, gula, garam dan kenol jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat nasi goreng jadi akan kita mulai saja kita mulai dengan panas wajannya oke, kita mulai dengan panas wajannya siapkan dengan minyak lempahnya dulu lempah, lalu minyak bawang tumis dulu sampai bawangnya mulai harum setelah bawangnya mulai harum kita masukkan telur jadi telurnya ini hanya sebagai alat saja supaya tidak lengket sekaligus tambahan sebagai lauk dan penur proteinnya ini sampai telurnya sudah jadi kita akan masukkan nasinya jadi ini nasinya kita masukkan apinya kita kecilkan lalu kita tambahkan gula, garam dan kenol secukupnya oke kita tambahkan garam jadi kalau untuk gula, garam ini takarannya sesuai sama selera kalian saja misalnya minta mas saya biasa asin ya nanti bisa ditambahkan kalau ini gula dan yang terakhir kenol oke setelah gula, garam, dan kenol kita inginkan kita ratakan dulu lebih dahulu ini akan kita ratakan supaya gula, garam, dan kenolnya terbagi secara rata oke ini untuk meratakan ini kita gunakan api kecil saja supaya nasinya tidak gosong setelah kita ratakan kita akan mulai masukkan sayurnya jadi disini kita siapkan ini kecambahnya jadi untuk sayur juga bisa request minta sebanyak apa jadi ini kita masukkan kecambah sawi lalu kita tambahkan bumbunya tambahkan bumbunya kita tambahkan sambal sesuai selera disini saya akan membuat level 4 jadi level 4 itu berarti 2 sendok makan sambal setelah kita tambahkan bumbu dan sambalnya maka ini api kita besarkan dan kita aduk kita ratakan dengan kecepatan tinggi jadi untuk sawi ini digunakan api yang besar supaya aromanya keluar jadi menggunakan api besar supaya aromanya keluar dan tekstur dari nasi gorengnya tidak ngempel atau dia berbulir sendiri-sendiri jadi ini kita kecilkan terlebih dahulu dan bagian manis kita tambahkan kaca rasa tambahkan kaca rasanya secukupnya saja untuk menguatkan cita rasa dari masakan ini setelah itu kita ajar lagi dengan api besar terus aduk dengan kecepatan tinggi supaya bumbunya merata oke setelah itu kita matikan dan kita mulai persiapan persiapan plating jadi ini apinya kita matikan kita aduk sebentar supaya rata kita bisa lihat asapnya dari panasnya api yang kita gunakan oke jadi setelah ini ini bisa langsung diambil dan di packing di kemasan penyajian jadi langsung kita ambil saja kemasannya ini kemasan dari warung kita dari warung makan bala M3 jadi kemasannya ini sudah bukan styrofoam lagi tapi langsung kerus yang sudah ada lapisannya jadi bisa langsung dimakan di tempat jadi kita akan kita ambil nasi goreng sudah kita masak ini nasi goreng level 4 langsung kita tatakan kita ambil di wadannya setelah kita ambil nasi gorengnya sudah kita ambil semua yang ada di dalam wajah kita ambil semua kita akan mulai plating toppingnya jadi disini untuk topping nasi goreng yang kita gunakan adalah daging ayam dan bawang goreng dan acar jadi kita siapkan sendok plastik jadi sendok plastik ini opsional bagi bagi anda yang bilang mas gak usah sendok oke gak apa-apa karena memang ini kita sediakan bagi mereka yang tidak tidak punya sendok jadi kalau yang sudah punya sendok ingin packing yang mas gak usah pakai sendok kita juga bisa kita menyangkupin itu jadi ini kita ratakan kita ratakan menggunakan sendok plastiknya yang nanti akan digunakan di pengiriman kalau kita berikan suiran ayam jadi ini irisan ayamnya kita berikan irisan ayam kemudian bawang goreng dan yang terakhir kita berikan acar jadi kurang lebih seperti itu proses pembuatan nasi goreng di warung makan WLM3 jadi ini kemasannya ini sudah siap ini sudah siap tinggal antar dan ini sudah siap bungkus dan siap antar ke lokasi anda kami tersedia di gojek dan di grab jadi silahkan pesan makanan di kami kami tunggu pesan anda sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih